Halo, salam aku Mirsa Setia The Aquatic Creek, salam mantap bro Jadi pada kali ini episode pertama di studio baru The Aquatic Creek Kita akan membahas Q&A Oke, saya buat pertanyaannya via Instagram kemarin Bulan Mei tanggal 24, apa tanggal 25? Q&A nya tanggal 25, dijawab tanggal 4 Jadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang udah dikirim sama temen-temen semua via Instagram Oke, kita bakal, jadi ini kalau ini banyak banget ya 100 MN aja, VN aja Kayaknya ada deh Jadi ini salah satu bentuk dukungan dan support kalian yang walaupun sesederhana itu sebatas bertanya Kita udah senang kok Senang banget gitu maksudnya Karena kan memang ini bentuk dari keinginan kita untuk lebih dekat ya sama kalian semua Oke, yang pertama ini deh Dari Instagram ID Yogai Ini pertanyaan pertama ya tadi ya Pertanyaan pertama Dari Yogai Farane Dengan pertanyaan ini Potong nih Ini sih isinya aja Barangkali ada cara buat CO2 yang simple dan mudah Mungkin maksudnya DIY ya Iya, DIY mungkin Jadi kita berikan kesempatan untuk di lu menjawab Ohhhh Karena Jepri kayaknya gak pernah DIY bro Oke, jadi ini pertanyaannya Bagaimana cara membuat CO2 yang simple dan mudah Bagaimana nih? Pernah bikin lo Pernah bikin Pake gula sama ragu Ragi gula Ragi gula Ragi gula Iya, ragi gula Begitu doang dia Ragi gula Cuman Kalo posisinya sih Gua Ini ya Udah gak lupa Jadi tidak Tidak berjawab ya Ya pokoknya Ragi gula ya Yang baru-baru ini pake apa? Citrun Jadi gini sih sebenernya Leknisnya ya Tutorial untuk bikin CO2 DIY ini Banyak banget Banyak banget Dua model lah Iya Ada yang pake kulit telur Ada juga? Ada Kulit telur Ragi gula Dan juga citrun Cuman dari segi tekanan itu paling dahsyat citrun Citrun Jadi untuk kalian yang mau buat dari citrun itu Harus menggunakan botol yang tebal Meledak ya Meledak Bahaya banget Kita lihat di forum Kadang ada yang paling meledak Iya bahaya Itu karena pake botolnya asal Cuman aku atau apa Jadi Iya Jadi banyak banget sebenernya Tutorialnya di Youtube Youtube-youtube Kasih aja Kasih aja Nanti ada bahasi Mungkin Connect sama Carlo kayaknya Iya yang jago-jago di IWM Yang jago-jago di IWM Jadi sorry nih Yoga Evarane kita Gak ahli Gak ahli Jujur ini mah Kita gak ahli Apa maksudnya Kita ngajurin aja Tau doang Selesa aja Oke Masuk ke pertanyaan kedua Dari Topnya emang Sesuai dengan kondisi di alam Gitu Jadi jangan kayak kalian Ingin buat Asal gelap Asal gelap Gitu 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 Karena gue pernah ketemu bleher ya Eko Eko bleher Ya gitu emang dia Tegas banget Gitu Emang harus mirip Bener-bener Jadi sesuaiin aja Misalkan kalian cuma butuh Warna terang Kalian bisa pake silica Kalian butuh gelap Mungkin bisa pake kalor Atau apa gitu Kalo parameternya sih Biasanya dipetuk Dari filter Atau media Ya Jadi sebenernya Sama kayak Ini Intinya Julukan dan juga arti Arti secara harifiah Itu berbeda Misalkan Kayak kita ngomong Palut Ya Palutnya Julukan itu kan Teng dengan Perbatuan kaca Sama Eee Eee Sedangkan secara True-nya palut Itu Eko-sistem Darat dan air Nah Jadi maksudnya kadang orang Bodoh amat Yang penting Bikin palut Tidak sama kayak Biotop Kalo kita ngomong True Biotop Itu harus bener-bener Niruk Apa yang mau dibuat Misalkan kita bikin Biotop Ciliwung Misalkan Biotop Sangguling Biotop Amazon Jadi maksudnya harus Bener-bener tau Apa yang ada disana Apakah unsur luput Apakah unsur pasir Dan segala sesuatu Yang ada disana Jadi itu arti secara True Biotop Misalkan Kalo katanya Biotop Emang iseng Iya Ada yang tanah Ada yang pasir Jadi itu true-nya lah Cuma kalo misalkan kita iseng Kayak kita bikin ekosistem Apa Ekosistem yang sederhana Hanya sebatas haskel Kasih ikan Ya kadang dibilang Biotop Orang udah nyebut Biotop Gak apa-apa Jadi kita kasih Ini maksudnya jelas ya Jadi mereka memang pengen Ini teks Reza ini Bertanya tentang pasir yang boleh digunakan di Biotop San Angelica Ya banyak Pasir Halang Halor Halor Bersih ya Bahkan ini Apa namanya Yang kemarin kita bikin di Cianjur itu Pake batu kali kecil Batu kali kecil Seismic ya Terus sama Yang kemarin di Jamflock itu Scoria Scoria Becahan batang merah Itu kemarin mau dibuat untuk Biotop Cana Nah ini Barakah Pake itu Terus Ada juga pasir Bahkan ya Mau bikin Biotop laut Bisa ya Pasir Bali Itu Biotop Pasir Bali Iya Biotop Jadi sebenernya Kalau untuk Hanya sekedar Biotop Pasir yang mengandung Ada sedikit Unsur garam juga Aman Digunakan Karena ikan Ikan fresh water juga Dia Perlu sebenernya Unsur garam naik pH Bagi jarang kena penyakit Nah sama Beda kalau misalkan Memang ada Kandeman Kalau ada kandeman Tidak bisa rekan Untuk menggunakan Pasir yang sembarangan Ya Semoga itu Bisa menjawab Pertanyaan dari Dex Reza Seperti ini pertanyaan ketiga nih Akmal Akmal Underspore Reza Dapet L ya Marine tanpa skimmer Bisa bang? Gak bisa Gak bisa Jadi skimmer itu Nyawa Nyawa utama Dari setup marine Karena dia Gak bisa ya Gue belum pernah lihat sih Gak bisa Mau game mode yang sekecil apapun Tetap Gak bisa Karena skimmer itu Salah satu alat yang Fungsinya vital Yang gue tau Yang gue tanya dari Niko Gue tanya dari Willy Yang udah pakarnya Jadi skimmer itu Berfungsi untuk Buang Ya Ngekuang kotoran lah Isialahnya Racun Gampangnya simple lah ya Kalau setelahnya Kita pusing Kita mah ya Kita gak main lah Kayak gitu Bahasa manusia aja Jadinya Skimmer itu Hal yang paling vital Jadi gitu Justru kalau misalkan Kayak kemarin Kita bahas tank marine Tanpa ada yang lain-lain Tapi tetap harus ada skimmer Peace only juga Peace only Tetap harus ada skimmer Kecuali Lu cuma beli haram-haram dan air Gak perlu pake skimmer ya Lanjut ke Dari Beben Rahmatil Tidik-tidik-tidik Ini apa nih Gak tau panjangnya Kang Kapan waktu ideal trimming monte Dari pas awal tanam? Jarang Kalau tebelnya Jadi nih Kucinya nih Kalau tanaman jenis karpet Itu Yang bahayanya Kalau kita terlihat trimming Itu satu Bawahnya busuk Jadi kalau kira-kira Terlihat Udah agak tebel Cahaya udah gak kenain di bawah Itu baiknya langsung di trimming Jadi pokoknya Indikasi ketebalan monte Kurang lebih Udah sekitar 2 ruas jari Langsung singkat Sisain 1 ruas jari Tapi gini juga sih Ini pengalaman pribadi gue ya Pemanaman pribadi gue main Plantingan ya Planted tank Kadang Dari awal tanam Begitu udah ada sedikit Pertumbuhan progres Jadi kadang gini nih Kita kan tanam kan gak rapat ya Kadang kan dia naik Sikat langsung Jadi maksudnya Tujuannya supaya Regenterasi yang Dilakukan sama si tanaman itu Waktu sesudah kita potong Hasilnya maka lebih baik Betul Kalau misalkan kita kan selalu Ketergantungan sama green gain Dari Hormon Jadi dia Yang penting harus ada hormon Hormon Supaya begitu kita trimming Harapannya Adaptasinya Setelah dipotong itu Jauh lebih bagus Itu juga Rahasia kita Dim Aquatic Freak Jadi kita pake green gain Selalu bro Pertanyaan ke Berapa nih? Dari Pakkih Underscore Underscore O O A L L Gimana solusi untuk air tanah yang buruk Selain menggunakan air galon isi ulang Atau air apa nih Soalnya ini segini Air plant kayaknya ini Eh Pokoknya gimana solusi untuk air tanah kan Oh iya ini gitu Satu Satu Dua ya Yang katanya lo mempunyai satu aja kan Jauh Satu Jadi ini Solusi air tanah yang buruk Ini banyak banget terjadi Di konsumen Termasuk toko kita Kesatu Kalau misalkan masih hanya sebatas bau besi Bau besi Itu bisa proses pengendapan Kenapa? Sambil diaerasi Sambil diaerasi Jadi tujuan mengaerasi itu untuk Menaikkan ya Membuang Jadi kan dia membawa gelengkung dari bawah tuh Masakin ke atas Sama kayak kapol lain Kapol lain Kapol lain Jadi itu Membantu lah Aerasi itu membantu Jadi pakai aerator dengan tutup dibuka Mungkin memerlukan waktu sekitar 1 atau 2 hari gitu ya Tergantung Standar minimal Ya tergantung gedenya si aerator itu Jadi Itu bisa menjadi solusi So Dari Ridwan Sariawan Terima kasih Ridwan Sariawan Sejarah pertemuan Jeffrey dan Dino Di mana Dan kenapa Pernah duduk gak Gue Goblo peninan Jadi Sejarah pertemuan Jeffrey dan Dino Itu Di mana Tahun berapa ya kita pertama kali Ketemu itu Kontes Tahun 2017 kali ya Tahun 2017 Soalnya Jeffrey itu muncul 2016 Ya 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 Jeffrey muncul 2016 Gue lagi vakum setahun pascap Gara2 ditambah Nah Ditambah kudang Balik Rame tuh Dunia pascap dengan namanya Jeffrey Karena ada perubahan tergecolak tuh harga ya kan Mengancur harga tanaman Cuma ketemunya sih pas di kontes Kontes mana ya lupa gue Kontes Kontes Ya gue cuman sih Ya kayaknya sih Tahun 2017 ya Eh Iya Pokoknya Gue kenal Dino itu Waktu dia udah buka toko Aku atifis ya Dan kebetulan Kita sama-sama di daerah Kanerang Gue di BSD Dino di daerah Pondokaren Pernah Main sama Buyung Ya kan Pernah main sama temen Datang Ya kenal lah disitu Terus udah kayak begitu Gak lama kemudian beberapa kali ngobrol Dino juga pernah belanja Mos ke gue Mos Buat konten di Bandung Dan gue kepikiran aja Maksudnya untuk ngajak ini Ngajak inilah bareng lah Bisnis usaha bareng gitu Maksudnya Gak lama sih ya Maksudnya instan ya Instan Untungnya kita awet lah Maksudnya Visi dan misi kita Sama Sama Yang paling penting dalam hal berpartner Siapapun bagi kalian yang sedang dalam posisi yang sama Jadi yang paling penting Visi dan misi itu harus Sama Jujur Kejujuran yang terutama Udah kayak begitu Eh Apa Kadang Gak bisa Satu kepala Eh gak bisa dua kepala nih Jadi harus masing-masing Maju bergantian Nah Jadi yang satu Yang satu ngide Yang satu nyeimbangin Yang satu ngide Yang satu nyeimbangin Jadi seperti itulah Jadi kadang Yang membuat Apa Kerjasama Kerjasama Itu tidak berhasil itu Mungkin karena di Mempertahankan Ego Ego Jadi Kita bisa mengatasi Itu dan Sampai sekarang Sofa Rahman sih maksudnya Kita pernah ikut Pernah ikut juga Iya Iya Kita berdua juga pernah ikut Pelatihan Pelatihan Jadi ya Pelatihan mental Jadi bener-bener Tahu Apa yang harus kita lakuin MMP-nya seperti itu Ya Jadi Pernah gelut? Gak pernah Gak pernah lah Gitu Oke dari So Ini gimana nih kayaknya nih Nah Dari Soedhi Soedhi Underscore Orang 728 Kan jenis tanaman yang rendah CO2 Nah ini pertanyaannya bagus Ini bagus Ini karena bisa dipakai banyak orang sih Iya karena kadang orang Tanyanya gini Tanaman tanpa CO2 Gak bisa Semua tanaman perlu CO2 Oh iya ini pertanyaannya bagus Ini pertanyaannya bagus Rendah CO2 itu benar Jadi Low demand Betul Jadi low Jadi beberapa jenis tanaman itu Ada yang memerlukan Kadar CO2 tinggi Ada yang rendah Ya jadi Kita ngambil contoh aja Ini kan dia nanya langsung ke the point yang rendah CO2 Salah satunya Gryptocorin Itu favorit banget tuh Jenis-jenis Gryptocorin Semua Semua Gryptocorin Cuman yang paling sering dipakai WMDTI Spirali Spirali Spaghetti Noyal Alaspers itu semua Semua Gryptocorin hampir loh Untuk dapetin tanaman-tanaman seperti itu Banyak banget di Bogor ya Banyak Ya di negara kalo buka juga Eh jarang sih Eh ada Ada Cuman biasanya Boinya dikicap abis Jadi salah satu kumulan Gryptocorin itu Enggak harus ditanam Iya bener Harus di planting Jadi kadang Untuk lo selipin Atau lo ikat Bisa ya Bisa Bisa Bantel banget Gryptocorin itu bandel Sama harus sabar Gue gak pernah ngeliatin pokorin mati aja Dalam kondisi apapun Minimal Dia masih ada daun walaupun sekarang Sekarang Gitu Walaupun jadi selain dengan Kondisi itu Akar Enggak akar juga Dia bisa hindu Bisa hindu Ini bahkan ya kalo di Bogor ya Akar Gue liat Akar Ini cincang Ini cincang Ini tebal Jadi untuk nunggu ini sepertinya Ini saking bandelnya tanaman Gryptocorin Paling yang kalian Gak sih kagetnya kardementing aja sih Betul Ini gue ngomong Ngerendah CO2 Jadi rendah itu Gue artikan Bisa Tanpa menggunakan Coject CO2 Kriptocorin Yang kedua Jenis Echinodorus Semua jenis Echinodorus Percuali Mungkin beberapa jenis yang agak-agak Hybrid mungkin ya Kayak Iguazu Terus Echinodorus Satu lagi tuh yang agak mahal tuh Adalah Pokoknya Rere-rare Kayak begitu tuh agak suka Cuma Rata-rata Hampir semua jenis Echinodorus Bisa kalian planting Tanpa menggunakan Inject CO2 Terus Apa lagi ya Palisneria 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 ini Tangangan khas Indonesia Itu bisa Bisa kalian gunakan Gampang banget Karena di alamnya itu Dia menggunakan Dia merupakan Filtrasi alami Di perairan Jadi Kondisi kotor Dia Wah Palisneria Terus jenis Densa Jenis-jenis Pokoknya jenis-jenis Kalau nggak terang Kurang ya Kabomba Kabomba nggak bisa Ya itu kalian lihat Karena Kabomba itu gini ya Tanaman pemula Kalau di bilang Ya karena di Bokorannya Buahnya banyak Kalian paling Namun Kabomba Paling gampang ditemukan Ya Korin pertama gue Ada Kabomba Tapi kalau ngomong Paling susah Di aquascape Biar maksimal Waduh susahnya luar biasa Jadi dia Walaupun kita dengan High spec Tumbuhnya tuh nggak akan sesuai Ya Joran-joran Nggak akan sesuai Nggak akan sesuai Jadi Salah Salah besar kalau kalian Perangkapan Kabomba Itu susah Jadi tadi hanya Polymeria Cryptocoryne Echinodorus Untuk sisanya Saya sarankan Menggunakan Inject CO2 Seperti Fertifern Anubias 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 Yang nggak maksimal Ya jadi maksudnya Nggak saran ini Jadi Bisa cuma nggak maksimal Model Cryptocoryne Echi sama Maksimal Masih bisa maksimal Walaupun tanpa Inject Saya udah dijampil Oke ini kita masuk Ini karena durasinya Singkat banget kita bakal Masuk ke Pertanyaan terakhir Sayang banget ya Soalnya kuasa banyak sekali Yang bisa kita bahas Ya Cuma waktu Dan durasi Ternyata kepanjangan Betul kepanjangan Nanti kalian pada prokes Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Pukcir yang the best Buat Dutch Ini kadang dibutuhkan juga Ini pertanyaan simple aja langsung Dari Stonescape Eh Stonescape Aki sama aquascape Akuascape pasti Pukcir yang the best Buat Dutch Ini berdasarkan pengalaman kita Ya Selama main Jadi kita nggak bilang Ini terbaik untuk Pelaku untuk semua Enggak Tapi ini versi The aquatic 3 Ya Untuk Makro Dan Untuk makronya Kita Pakai Apa Cuteng Cuteng Eh ini Mr. X Mr. X Mr. X Mr. X Mr. X Itu paling bagus Oh yang pukir Mr. X Ya jadi itu buatannya yuri cuteng Itu banyak ada di toko-toko online Atau lo ketik di Tokopedia Namanya Mr. X Pupuk Cair Untuk aquascape Itu bagus banget Jadi bagusnya dia Ini diantara semua yang pernah gue coba Mau produk lokal Ataupun produk luar Gue pernah pake ADA Pernah pake Tropica Pernah pake Satu lagi Apa sih Dinerling Gue pernah pake semua Untuk efek instan Itu paling bagus tuh Pupuk Mr. X Terutama kita pake tanaman-tanaman low Ya low kaya Moss Andudias Print to Corinth Aging Fern Itu keliatan banget efeknya Kesatu Dia bikin warna jauh lebih natural Injaunya enak Injaunya enak diliat Ya Yang kedua Gemuk Jadi gemuk tuh Genuk-genuk lah isilahnya Jadi Nutrisinya seimbang Karena Dari apa yang gue obrolin sama cuteng Hormonnya pas Ya Semua pupuk cair kimia itu Pasti ada hormon Cuma Kadang Orang berlebihan Injennya Kalo menurut gue Misalnya pas Nah untuk mikronya Kita pake Plantamin Ya kalo possible nya sih Plantamin Dari Petra Jadi sebenernya udah ada juga makron mikron di Plantamin Cuma Kita kadang pake dua komponen itu Soalnya kalo Plantamin Full lumayan Ya Jadi Plantamin itu Untuk tanaman-tanaman warna Biasanya kalo Dulu pas mau fotokontes Di akhir Sebulan terakhir gue full Plantamin Ya Plantamin terus Jadi merahnya Merah Udah kayak begitu bikin rapet Sama Kalo misalkan ini yang paling penting Yang terpenting Begitu Abis kita barat Pakainya Green Cane Masuk Green Cane Itu lebih cepet Jauh Jadi maksudnya Itu yang paling kita sarankan Jadi Harus wajib Wajib punya lah Green Cane Green Cane Mr. X Plantamin Jadi 200 200 200 200 Hampir 300 ribu Oke Jadi Tadi kita udah Menjawab Dan membahas Beberapa pertanyaan Dari netizen yang bukan Yang luar nih Gak bisa Betul Dan ini memang Gak akan pernah berakhir ya Jadi Makanya Kita Coba membagi segmen Karena kita Ngadain live Ya Dekor Lagi setting Ya maksudnya Untuk kesempatan Teman tertanya Itu Pantau terus makanya Gak buat Ya Ya jadi kita hanya bisa pilih Beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab ya Jadi Terima kasih Atas partisipasi kalian semua Supportnya Supportnya Yang sudah Dari awal kita kecil Sampai sekarang Agak lumayan Lumayan lah Kecil-kecil amat lah Kalau sekarang Yang disebut besar juga belum Jadi Terima kasih banyak Yang sudah Membuat Kita semua semangat Untuk eksis di Youtube Semoga Apa yang kita Apa Perbuat Apa yang kita bahas Di sini Untuk kalian semua Jadi Harapannya Kedepan kita bakal Sering-sering Ngebahas Ngebahas Apapun yang Berhubungan dengan Kebutuhan Teman-teman Kalau mungkin ya Kita udah mulai Sengkel edukasinya udah banyak ya Ya jadi kita banyakin Seperti ini Supaya Kalau kata Deddy Kalian semua harus Jadi Smart Kalau kata Wendy Smart 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 Scapper Kalau kata Wendy Jadi di sini kita Cuma Apa Share aja Tanpa ada maksud lain Oke Gua Jetri Gua Aldinuk Salam Alkotik Mantap Pro